Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jalum Om Swastiastu, yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, yang saya hormati para Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang pada siang hari hadir, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan dan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu semuanya bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Saya sering mengatakan dunia sekarang semakin tidak jelas. Ketidakpastian ekonomi global yang sulit dihitung, Ibu Menteri Keuangan ini jam terbangnya sudah sampai kemana-mana. Tetapi mengkalkulasi, menghitung situasi ekonomi global betul-betul sekali tidak gampang dan sering unpredictable. Kenaikan suku bunga di Amerika misalnya, kelihatan yang menaikkan Amerika, tapi semua negara berkembang penak semuanya. Karena terjadi capital outflow, dolar semuanya ditarik kembali ke Amerika. Yang pertama, yang kedua perubahan iklim. Dulu perubahan iklim banyak yang, ah apa, enggak kelihatan barengnya. Sekarang sudah nyata kelihatan. Kekeringan di tujuh provinsi dan beberapa negara yang akhirnya menurunkan produksi beras kita. Kita mau tutup dari impor, sekarang tidak semudah dulu mencari beras impor tidak semudah dulu. 22 negara sudah stop dan mengurangi ekspornya. Karena mereka sendiri juga ingin menyelamatkan rakyatnya. Situasi seperti ini, Bapak Ibu semuanya harus mengerti, harus tahu bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Saya berbicara dengan Perdana Menteri Narinda Modi. Dia punya stok beras, tapi dia pakai sendiri untuk cadangan. Tidak berani melepas. Saya sudah bicara, enggak berani melepas. Yang deket-deket Vietnam, Kamboja, Thailand yang biasanya mau nyodor-nyodorkan, enggak sama. Bisa tetapi sangat terbatas. Inilah situasinya. Kemudian perang. Kita sudah pusing dengan yang namanya perang di Ukraina. Belum rampung. Belum jelas kapan selesai. Tambah lagi perang Hamas Israel. Kelihatannya Ukraina jauh. Apa sih dampaknya ke Indonesia? Hati-hati. Waktu saya bertemu saat itu, tahun lalu bertemu dengan Presiden Zelensky. Saya bicara dua setengah jam. Beliau menyampaikan stok gandum di Ukraina 77 juta ton berhenti. 77 juta ton berhenti. Saya pindah ketemu Presiden Putin. Tiga jam. Cerita lagi. 130 juta ton gandum berhenti di. Rusia. Artinya, dua negara saja 207 juta ton pangan berhenti di sana. Kita ini kan dipertahunkan konsumsi kita 31 juta ton beras. Ini 207 juta ton berhenti di dua negara itu. Akhirnya, Pak, harga gandum naik tinggi sekali. Akhirnya, banyak negara yang tidak bisa menjangkau harganya. Kelaparan, kurang makan, termasuk di Eropa. Hati-hati terjadi. Hal-hal seperti ini yang Bapak, Ibu semuanya harus mengerti dan harus tahu. Ditambah lagi di Gaza, Hamas dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh sekali, tapi hati-hati. Kalau perang ini meluas, Hamas dan Israel ini meluas, melibatkan Hezbollah di Libanon, melibatkan Syria, oti, melibatkan lagi misalnya Iran, semuanya masuk ingin saling bantu-membantu. Yang terjadi adalah kenaikan harga minyak. Ini yang mengakibatkan. Semua negara akan pusing. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini kenaikan brand juga enggak begitu tinggi karena memang eskalasinya tidak melewas, masih di Gaza. Situasi seperti ini yang Bapak, Ibu harus tahu, harus mengerti. Sehingga dalam bekerja itu, oh saya harus ke sini mengerti. Kalau harga BPM naik artinya apa? Inflasi akan naik. Inflasi naik artinya harga barang-barang dan jasa juga akan naik. Lari yang ke situ. Kita sendiri tujuh provinsi kena super El Nino, produksi turun. Inilah yang harus semuanya waspada. Dan tidak menganggap situasinya biasa-biasa saja. Hati-hati. Saya cek terakhir, beras sudah naik 19,8 persen. Ya, to date. Kalau month to date, 2,5 persen naik. Hati-hati. Ini adalah pemerintah daerah memiliki kemampuan segera intervensi agar inflasi untuk bahan pangan ini tidak semakin naik. Harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya lihat pasar itu penting. Lihat pasar, lihat stoknya di kabupaten, di kota, di provinsi. Cek, lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari-hari. Yang penting-penting itu harus kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres baru ngerjain administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun. Tetapi urusan harga itu tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan. Saya cek ini karena saya selalu punya angka-angka. Untuk provinsi, inflasinya 1,1 persen sampai 3,5. Masih baik. Kabupaten hati-hati, 1,1 persen sampai 5,2 persen. Nah, yang sudah sampai 5, sampai 4, ini hati-hati. Kota 1,1 sampai 4,2 yang di atas 4, hati-hati. Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi. Betul, Bu. Thank you. Boleh. Pak Menteri, boleh. Payung hukumnya ada? Payung hukumnya sudah ada. Artinya saya menanyakan bahwa itu sudah ada payung hukumnya, jangan ragu-ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga itu naik secara terduga. Segera, grojok pasokannya. Ini kadang-kadang ya suplai dan deman. Demannya tetap, suplainya enggak ada. Carikan dong, langsung ke pokoknya, ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya, kok di kabupatenku kok naik, cari langsung ke berbes. Misalnya, beras kok naik, cari stok di kabupaten yang memiliki surplus beras, sehingga beras menjadi terkendali. Dengan menggunakan anggaran tak terduga. Yang di cover apanya? Biaya transportasinya. Biaya transportasi tanggung oleh Pemda. Biar harganya sama dengan harga diproduksi. Kenapa saya berbicara seperti ini? Bapak-Ibu semuanya saya tahu. Saya pilih karena Bapak-Ibu semuanya berpengalaman di pemerintahan. Dan Bapak-Ibu juga tidak memiliki beban politik. Iya kan? Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati. Tidak keluar ongkos. Seperti yang kalau itu yang berlaga dipilkada dulu. Dipilgub, dipilwakot, dipilbupati. Artinya tanpa beban politik. Oleh sebab itu, saya berharap pertimbangan teknokratik dalam membuat policy itu lebih enak harusnya. Harusnya. Buat terobosan policy harusnya lebih gampang. Harusnya. Bapak-Ibu bisa menentukan prioritasnya di sebelah mana. Kerja itu prioritas harus jelas dong. Jangan rutinitas saja. Orientasinya, orientasi hasil. Prosedur itu mengikuti. Tapi orientasi hasil. Dan lakukan terobosan-terobosan. Kerja fokus saja sudah. Urusan yang penting itu ada. Tumbuhan ekonomi. Inflasi. Itu hal-hal penting yang pokok yang harus kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang pertama, saya ulang lagi, kendalikan inflasi. Jaga stabil seharga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar. Turun ke lapangan. Jika ada masalah lakukan intervensi, seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak Super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak-Ibu semuanya. Itu harus dilihat. Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap saya perlu sampaikan waspadai potensi kebakaran. Masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB Pusat. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi, bantu investor utamanya dalam pelayanan perizinan. Jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan. Izin itu supaya Bapak-Ibu tahu di Uni Emirat Arab enggak ada 30 menit jadi. Selesai. Tidak ada 30 menit sudah selesai, sudah jadi. Dan itu saya alami, itu sudah 23 tahun. Saya investasi di sana, saya datang ke kantor perekonomian, datang nyerahkan syarat. Bapak pergi ke gedung sebelah, ke notariat, saya ke sana tanda tangan. Di sana suruh balik lagi, Bapak balik lagi ke meja yang tadi Bapak datang. Saya datang, izin sudah diberikan. Saya bisa membangun pabrik, membuat kantor, membangun kantor, membangun soro, semuanya bisa membangun gudang, semuanya bisa. Tidak ada 30 menit. Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini. Seperti itu yang Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan, semua negara sekarang ini rebutan. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi negaranya, rebutan. Nah, sudah masuk ke sini kok, malah kita buat ruwet. Kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola. Jangan ada pungutan. Karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kenapa direbutkan semua negara? Karena investasi itu membuka lapangan kerja. Yang keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kalau kondisi seperti ini, mereka berasai Bapak Ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial. Pasar murah. Seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau ini pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilo beras per bulan. Sudah di April, Mai, Juni. Tambah lagi September, Oktober, November. Dan kita putuskan lagi tambah Desember. Sampai Desember, 10 kilo, 10 kilo. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan. Mampunya berapa? 5 kilo? 5 kilo. Pemerintah Kabupaten Kota memberikan 5 kilo. Rampung. Lalu bareng-bareng seperti itu. Rakyat itu adem. Dan saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita. Yang kelima, dukung program prioritas pemerintah, penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh pada program kami. Amin. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak-Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak-Ibu memihak atau enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada persikan-persikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak-Ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Mendagri. Kalau kelas berat, langsung ke saya. Sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri. Dan saya merasa Bapak-Ibu semuanya mampu menyelesaikan itu. Bapak Gubernur Bupati dan Wali Kota ini dievaluasi berapa? Berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak-Ibu semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan. Yang evaluasi Mendagri. Tapi saya evaluasi seharian. Begitu, jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu. Hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prokreatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya enggak minta banyak tanya. Tolong diikuti. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang keini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih.